Pemirsa pasca gugatan pra-peradilan dikabulkan, Peggy Setiawan, berencana melaporkan Aeb, saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Keterangan Aeb diduga mengakibatkan dirinya ditangkap polisi. Aeb yang menjadi salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arista dan Muhammad Rizky alias Eki, akan dilaporkan balik ke polisi oleh Peggy Setiawan dan keluarga terpidana kasus Vina dan Eki. Eki Setiawan yang menang pra-peradilan di pengadaan negeri Bandung menganggap Aeb memberi kesaksian palsu. Eki akan melaporkan balik saksi yang membuatnya dituduh sebagai tersangka. Menurut balik itu pihak yang merugikan saya, contoh seperti yang dikatakan keterangan si pelaku, si saksi-saksi yang merugikan saya itu. Nah itu saya lebih memproteskan mereka sih, seperti itu. Jadi bukan polisi? Oh bukan, sama sekali enggak. Karena polisi itu yang bekerja, itu mereka, apa ibaratnya gini, secara bekerja untuk mengungkap kebenaran. Jadi ya saya sama sekali enggak, meskipun ya ada dalam artian ada prosedur yang salah itu ya, diwajarkan maklum gitu lah. Nah mereka bekerja gitu. Tidak hanya itu, kuasa hukum Pegi Setiawan geram dengan keterangan Aeb yang mengakibatkan kliennya Pegi Setiawan ditangkap polisi. Pak kuasa hukum yang terdahulu kita komunikasi, diantaranya Ibu Titin itu bilang bahwa para terpidana itu adalah bukan pelakunya. Cuma waktu itu, katanya 2016, pernyataan mereka di persidangan tidak didengar oleh Majelis Hakim. Jadi kita pun ingin membantu, membuktikan kalau memang kelima narap terpidana itu adalah bukan pelakunya, kita juga pengen membuka. Dan kasihan mereka karena itu ancamannya kan bukan main-main ya seumur hidup. Sudah dihukum ya, seumur hidup. Dan sudah dihukum 8 tahun, ya kasihan juga kalau memang dia bukan pelakunya. Sebelumnya Aeb dan saksi lain bernama Dedery Suhanto juga telah dilaporkan oleh tujuh terpidana kasus Vina dan Eki ke Bareksrim Polri pada 10 Juli 2024. Pelaporan dilayangkan atas dugaan memberikan keterangan palsu. Menurut kuasa hukum ke-7 terpidana, Ruli Panggabean, kebebasan Pegi Setiawan menjadi jalan masuk bagi pihaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. Bukti dan saksi akan digunakan untuk nofum dalam proses peninjauan kembali. Akibat kesaksian Aeb dan Dedery ini, maka lima terpidana ini ditangkap dan hari ini dia dihukum semua itu. Dan itu luar biasa. Oleh karena kesaksian satu alat bukti saja, dia bisa ditangkap. Dan ditangkapnya juga bukan oleh yang meronang ya. Jadi ditangkapnya sama polisi narkopi, sama bagian narkopi. Dan sebelum dia membuat persukaan laporan, dia masih mengikmati, dia melakukan interogasi-interogasi. Itu yang saya kira yang tidak pas. Kedua terlapor Aeb dan Dedery Suwanto, diduga melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di rutan kelas 1 Bandung, lapas narkotika 2A Bandung dan Pores Kota Cirebon, Jawa Barat pada 2 September 2016 dan 23 November 2016. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi